Memeriahkan Hood Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com. Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash lomba video Transmedia. Welcome back guys. Jujur, aku Mike Ethan dan Sonya belum bisa melupakan gitu aja makanan-makanan endul yang ada di rumah Makan Sunda ini. Salah satu makanan khas Sunda yang jadi favorit kami adalah ayam bekakak. Ayam bekakak merupakan sajian ayam khas Sunda yang digorek utuh dengan beragam bumbu komplit sampai meresap. Nah, ayam bekakak ini biasanya disajikan khusus untuk acara istimewa. Karena itu, ayam bekakak selalu disajikan utuh seperti ini. Olahan ikan pedak juga sering dijumpai dalam masakan Sunda guys. Selain digoreng atau dibakar, ikan ini sering diolah dengan cara dipepes. Pepes ikan pedak memang berasal dari daerah Jawa Barat. Yang memiliki kehasan pada penggunaan bumbu rajangan becita rasa pedas. Hmm, ada aroma yang khas disini. Yaitu aroma jengkol. Semua rasa pada olahannya juara. Buat kalian penikmat jengkol, disini ada jengkol yang diselimuti dengan bumbu balado yang merah merona. Uh, rawas pisan, oi. Nah, guys kalau tadi kita berdua sama, aku sama Sonya makan burung. Sekarang kita mau makan ayam bekakak. Bener, tadi kan kita udah nyomain burung, ikan. Sekarang gak up dong kalau kurang ayam. Bener. Dan sekarang ini kita masih ada di restoran rumah makan Ciganea. Lihat dong guys, tuh cekernya udah. Gila, uh. Gila, mantep banget nih. Nah guys, ini memang ayamnya lebih besar karena mereka memakai ayam kejantan. Tuh, jadinya gede banget. Lo tuh udah gak sabar loh. Nah, ini ya. Sekarang udah kita kupas. Udah kita unboxing. Unboxing nih guys. Ini bagian wingsnya. Nih, gue mau langsung makan dari sini. Oh my, wow. Wow, ayamnya bener-bener lebut. Si Rumah Makan Ciganea ini emang kayaknya pakai bumbu khas yang bikin dia tuh jadi gurih banget. Kayak ada bumbu-bumbu manisnya gitu loh. Nah, lo tau gak ini kayak apa? Apa? Ini kayak chicken wings yang kayak di kafe-kafe restoran gitu rasanya. Cuman kalau mereka kayak pakai bumbu jadi gitu ya. Ini tuh kayak dari ayamnya sendiri. Dan pakai bumbu tradisional. Bener banget. Jadi bener-bener sama mereka tuh, kayak si Sonya bilang tadi. Mereka biasanya udah pakai bumbu khusus gitu loh. Bukan bumbu jalan.